Halo guys hari ini gua lagi mau makan jadi selama kita di Denmark kemarin dan di Denmark Open ini kita dikasih bukan ya didapet makan dari KBRI dan kalian mau tau gua mau makan sama siapa ini kamarnya kamar siapa ayo kita lihat dan gua bauin makanan buat dia kita ketuk sepada bruh buat kamu thank you kita makan bareng yuk jadi kita mau makan bareng sama May Hani oke Hai jadi kita siang ini mau makan bareng soalnya kita siap siang selalu dikasih makan ya dapet dari KBRI dan kebetulan kita mainnya malem banget ya kenapa sih selalu main malem kemarin latihan malem disini main malem kalau kita udah sekali main malem ya besok pasti mainnya malam lagi ya nggak mungkin pagi bener karena kalau abis main malem nggak mungkin pagi siratnya kurang kita makan guys guys jadi makanannya itu Indonesia banget jadi kayak dapet ayam goreng ada kerupuk ada kerupuk ada peyek ada terus kayak sob gitu enak sih selamat makan disini dulu kayak ngerasa makan indonesia banget saat makan makan guys cuma satu kurangnya dingin doang iya sih cuma kalau misalkan enak banget ya kok ada kuahnya kan cuma dia udah dingin kan kamu kan ada microwave sihANE ada microwave sih bu tuh op kalo rasa sih ai Wassup Gami Sayanya kurang관 nggak belum coba muka lu Disini sekarang jam Jam 12.30 Bener gak? 12.49 Dan Maaf ya guys kalau mukanya masih muka bantal Lu bangun pagi gak? Jadi jam 8 9 siang Gua jam segituan juga Cuma kok masih kayak goler-goler gitu Ini mukanya liat Masih Gak kok Pas Dikit sih Dikit doang Tapi Enak Ini pake beresan ini Iya Beresannya beres Mahal guys Lu gak ada niat Berslog Itu apa? Makan Gue makan Gue makan banyak Food vlogger Gue gak Gak usah yang banyak Mungkin kayak misalnya lu lagi kuliner kemana gitu Daging kan lu suka makan daging kan? Kan waktu itu udah gue Masak sendiri itu Di rumah ya? Burger atau pizza atau pasta yang Mungkin steak juga bisa Cuma gak Gak sering pasti Ini cari asya Nasi Nasi Apalagi lu Tuhan gebuk Jucur banget Nasi kan? Gue main Mending ada nasi gue Gak tau ya? Lauknya? Lauknya? Lauknya apa aja gue Makan Pee aja udah masuk Wah Mending ada kuahnya Lu tau gak sih? Gue pernah makan nasi tuh pake semangka doang Nasi apa semangka? Enak tau Semangka kan manis tuh ada air ya Kalo gue kan makan Maksudnya dicampur ke nasi Apakah lu makan nasi abis itu baru semangkanya? Jadi semangka Gue potong-potong Jadi kayak makan daging Asli Ih Gak enak tau Terus gue campur situ Enak Kalo gue kan yang penting makan tuh gak keringan Mending ada kuah lah Terus kalo sama sekali gak ada nih Apa? Maksudnya sama sekali gak ada yang Sesuatu yang kayak buat kuah gitu Lu gimana? Gue pernah gue kasih air Caranya apa kala? Gue kasih air? Air putih? Air minum? Gitu nih Maksudnya tuangnya tuh biar dia tuh kayak basah Yang penting basah iya Yang banjir gitu Enggak, gue gak suka banjir Gue suka air basah Itu biar apa? Biar ditelennya gampang Gak tau kebiasaan kali ya Makanya kayak gue dibilang makan tuh apa aja Selain kari ya Gue gak bisa makan kari Lu tau Iya Kari jepang juga gak? Gak makan gue men Bakalan terenak Gak terenak sih maksudnya enak Iya Kayak banyak orang juga bilang gitu Kari jepang enak banget Mungkin orang juga ada juga yang emang dari awal gak suka sama baunya Jadi dia gak mau nyoba Mungkin lu gak suka baunya Jadi lu gak mau nyoba padahal itu enak Gua minum baunya aja udah kayak mual asli bukannya lebay Tapi ternyata orang yang gak suka kari itu gak suka sama baunya Makanya dia gak bisa makan Karena kari jepang enak menurut gue Lu tau gak kenapa gue capek Speroma itu sama kari Lu tau Tapi ternyata orang gitu Iya jadi pake yang Kejuaraan Junior Yang waktu itu di Lucknow kan Oh iya Gua kan makan kan Apa aja gitu loh ya Awalnya gua makan Gua makan tuh ada kayak ayam Itu kayak green curry gitu Penampilannya tuh kayak enak banget gitu kan Gua anjir lah Gua makan gila Nules gua Baapa hari tuh gua Tapi pas yang kari itu ketelan Maksudnya lu makan gitu kari nya Cuma abis itu lu di apa Mulus-mulus gua Mulus-mulus Diare Bayangin gua selebay kayak Gua nyium kari aja Gua langsung kayak Mual tau gak Enggak makan bareng gini ya Lu makan kari gitu Gua nyium baunya mual gua Enggit ga lu tuh di jepang Makan bareng Awas lu makan kari Ya Allah gua pengen nih Enggak Ya udah Iya selebay itu gua Bro Gua udah tau Dari zamannya Masih bocah Orang satu klub Dulu gua inget banget Gua dulu di klub tuh sama si Rhea ya Oh Rhea sih Eh Ririn Eh Ririn Aku tuh sama si Siapa? Inem Wah udah lah Melly Inem dah itu pokoknya udah Pentolannya jarum dah Andara Udah sama si Jengkol lah Udah sama itu doang Abis sama Enggak gua sama Sigit dulu Sigit Oh iya iya Sigit kan cuma naik sama gua Lukas Udah sama Sigit Udah abis itu gua naik tuh Maik sama Sigit Maik sama Sigit Maik sama Sigit Gua dipanderin sama Jengkol Manis gak Maik sama Gloria ya? Enggak gua sama Ririn Dulu di Oh iya bener-bener Di Solo Langsung final Paedah sama Ririn Abis itu gak lama Baru sama Gloria Iya 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 Gua Wah gua kalau main mix Wah banyak banget Paner gua kali Eh lu mandi Satu pertandingan Ganti 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 Gua banyak banget Amat Felix pernah Aduh gua lupa Amat siapa aja Kevin juga pernah Tapi gua nggak pernah sama lu doang Di Club Karena soalnya gua habis Amaririn Sama Glo Gua ngetep Udah ya Ngetep gua ngetep Gak tau kenapa Gua ternyata sama Obama Lua sama Lu sama Gua sama Obama Sampai yang lu Jawa sama Obama Gua sama Obama Gua sama Obama Gimana lu Jepang ya? Iya lu Jepang Juara Juaranya dia juara dunia juniornya masuk latasnya double tapi lu diambilnya gara-gara sama Inem kan pas itu masuknya bareng kan soalnya itu dia gak ada yang ngalahin guys pas di club dia sama Inem umurnya masih berapa dimainin yang udah di up masih taruna lu ya? taruna main dewasa kan? iya soalnya sepantaran gua kayak Anggi saya laririn itu mereka ada pada gloria udah pada ke gloria iya dong mereka udah pada masuk ke Cipayung jadi gua gak ada saingannya kan gua ditahan dulu kan gua harus 2012 harusnya gua udah masuk cuma gua ditahan akhirnya setahun itu tuh tahun 2012 tuh bener-bener kosong gua doang tarunannya jadi makanya mainan dewasa jadi dia mainnya tuh udah pokoknya sepertanian juara juara aja 2012 tuh gitu masuk lalu 2013 ya gua betul-betul sama sama Inem bareng iya sama Inem bawa Bama tapi kok lu gak dimasukin eh nggak dipandarin sama si Inem sempetnya di Cipayung gua masuk sempet di Pasar Inem dulu cuma gak lama gak lama banget bentar doang berapa ya? setahun apa? eh iya setahun terus kan ya maksudnya gitu-gitu aja petasinya maksudnya gak berkembang ganti partner gua sama Melvira itu juga bentar doang kalo sampe 6 bulan abis itu yaudah abis itu yaudah pindah gua di Ganda Putri tuh cuma satu setengah tahun ini apa ya? bentar doang gua lu masuk jarum tahun? 2008 bulan? September dia masih inget gua berarti lu dulu ya emang gua dulu yang masuk abis itu gak lama lu 18 gak? udah 13 tahun iya ada gak berasa ya ya gitulah nah tapi tuh tapi gua juga gak nyangka tau kalo bakal bisa dipartnerin gitu ngerti gak sih? iya gua juga gak ada pikiran gitu gua juga gak ada ya kan? soalnya di Jarumun kita tuh gak pernah dipartnerin iya iya kecuali oh itu mah udah di Platna siangpon itu udah di Platna maksudnya kecuali kalo misalnya kayak di club udah pernah nih maksudnya kan kayak ada bayangan gitu kan ini tuh gak ada soalnya kan soalnya dia itu maksudnya kualitasnya emang lebih tinggi kan maksudnya di atas sama lah enggak maksud gue apa ya lu tuh pasti dipartnerinnya tuh sama yang lebih di atas gua gitu loh ibaratnya ngerti gak sih? sama yang lebih gitu ya kayak misalnya dia contohnya sama Gloria kayak gitu kan kan lebih tua lebih di atas waktu itu dia sama CDB kayak gitu gua tuh gak ada pikiran sama kalo partner lu kayak kayak tau gak sebenernya pas waktu itu kan kan si Debbie pensiun sebenernya sih rahasia sih tapi gak yang ini banget ya terus gua ditawarin kan lu kok masih hati pacor kayak gitu pilihannya tiga nih termasuk lu yaudahlah daripada gua yang milih ya kan udah terserah aja lah gua bilang gitu kayak gitu kan yaudah nanti lu cobain tiga 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 langsung ketar ketir takut kayak gitu karena pas waktu itu pas gue ditawarin gitu gua bilang emang terserah sih maksud gua kayak yaudah gitu jadi bilang maksudnya kayak masih kemungkinan soalnya kan ya karena kan gua tau maksudnya pilihannya kan ada tiga orang itu kan termasuk gua nah gua cuma dikasih tau gitu mungkin yang yang dua itu juga pasti dikasih tau kan dan gua bilang oh yaudahlah gua bilang kayak gitu kan yaudah jadi gua kayak oh yaudah ya maksudnya ya mungkin dia ngingetin gue tuh kayak maksudnya ya lu harus siap kalo misalnya kalo misalnya lu dipasarin sama Jordan gitu loh iya kak abis itu yaudah pertama pertandingan kapan ya akhir tahun apa awal tahun ya akhir tahun ya enggak akhir kayak pertengahan enggak salah akhir tahun tuh mana sih Denmark emang iya ya oh iya itu pertama eh enggak pon dulu dong oh pon mah pas gua ganda putri ya apa di mix sih enggak lu udah di mix makan itu oh kayak cuma udah pasangan dadakan oh iya bener 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 yang penting kan bela bela jawateng ngahi dong juara pon iya iya pasangan dadakan juara pon gak pernah latihan bareng loh itu iya ya latihan bareng ya latihan enggak dipasangin sorry salah latihan bareng banget jarang banget dipasangin karena kan tapi gua lepas dulu ya sama lu ya dulu enggak 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 pernah apa misalkan game muter enggak enggak pernah enggak pernah pasti gua tuh selalu dapet yang bawah banget enggak pernah yang junior banget maksudnya gue biasanya planternya kalau gak yang sepantaran sama yang di atas tapi jarang enggak pernah sama lu enggak pernah sama KOWI paling maksudnya jadi kalau misalkan latihan game muter gitu guys jadi kayak partnernya tuh di acak-acak gitu dan gua tuh selalu dapet sama yang junior gitu jadi gua enggak dulu pun yang pas gua juara pon gua sebelum-sebelumnya enggak pernah partner sama dia iya loh itu pas pernah paspor tuh enggak pernah latihan bareng enggak pernah partneran ya maksudnya partneran tuh enggak pernah cuma kayak kayak kan udah udah sama-sama tau polanya kan gimana yaudah kayak jalan aja iya juara lagi lucu sih abis itu Denmark Denmark lu tau gak yang gua yang lu tau lu masih yonek tuh bener Denmark itu yang yang waktu itu yang gua yang yang rame di IG yang ngawan Sing Siwe kan waktu itu iya tau gue dan gua masih inget dong sampai sekarang dapet berapa kita tiga oh iya set pertama gua rasanya mau menghilang dari muka bumi tau gak dua satu tiga guys bayangin tapi itu emang mereka ini banget ya udah top itu dia udah top lagi naik-naiknya gitu lah mereka habis itu baru mau baru baru mau bertumbuh iya tapi maksud gua itu maksudnya tiga gua kayak lu tau gak pas pilihan teman tapi gua udah pengen nangis terus orang ada videonya yang viral yang viral yang viral yang ramai lah itu udah bilang gua gila gua mau menghilang dari muka bumi sumpah malu banget tiga bayangin ya Allah bagaimana rasanya itu sih kayaknya pertama ya abis itu kan kita ke Prancis tuh di Prancis di lumayan lah ya lumayan lumayan maksudnya mendingan dalam arti maksudnya hasilnya emang masih kalah cuma mainnya tuh bisa keluar gitu gak kayak waktu di katawan dengan jiwa itu aduh gila katawan itu udah visilin siapa ya? Cipita ya? oh iya Cipita iya Cipita masih ada itu iya bener itu udah Denmark tuh soalnya gua waktu tahun yang itu 2017 di Denmark bener karena apa? waktu itu gua All Englandnya masih sama si Debbie oh iya iya kan? iya bener udah All England tahun depannya ya? All England tahun depannya yang kita sayang final 2000 oh enggak dong eh iya dong inget gak Jerman yang gua pasat lu tapi abis itu lu malah engan sama si Debbie gua gak ikut itu 2018 ya? 2017 dong kita pandemin 17 itu 17 itu 17 17 akhir kan yang ada nok ecto terus abis itu 2018nya main General England ya iya 2018 ya ya kan? main Jerman sama England tapi lu Jerman nya partner gua tapi lu Anglernya lu sama si Debbie itu gua pulang tuh sendiri dari Jerman gua sendiri lu oh lu Anglern sama Swiss sama si Debbie sama gue di Jerman doang jadi gua balik sendiri ke Indonesia guys dari Jerman walaupun udah sering naik pesawat ya tapi tetep aja agak tetep panik-panik dimana gitu iyalah gua ngeliat layar mulu sumpah dari Jerman terasa Amsterdam wah gila sih tuh bener-bener dibalik jangka tapi pengalaman sih iya sih tapi tetep aja jor iya iya walaupun udah sering kan tetep aja ketar-ketir Eropa lagi sampai jalannya itu jauh yaudah guys kita udah kenyang perut senang perut senang perut senang eh perut kenyang hati pun senang udah ngobrol-ngobrol juga Amelie jadi flashback kocak oke see you doain kita ya doain kita di Denmark Open nanti kita Denmark Open dengan Insya Allah Denmark Paris sama Jerman habis itu kita langsung ke Bali doain gak guys perjalanan kita masih panjang doain terus oke kita doanya oke dadah bye bye bye